Selamat jumpa lagi, kebetulan pada kesempatan berbahagia ini. Berlangsung di pantai Pandrita Lopi, Kecematan Murabada, Kutai, Kartanegara, lomba mancing di pinggir pantai ini diikuti puluhan pemancing atau engler lokal di Murabada. Koordinator lomba mancing Selamat Haryono mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik objek wisata pantai di Pulau Pangempang, Murabada. Tak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai wujud untuk memupuk rasa memiliki, guna menjaga pantai yang indah dan bersih, serta memberikan tontonan menarik bagi pengunjung maupun masyarakat setempat. Selain itu, lomba ini juga hanya mempererat talis persaudaraan antar pemancing atau engler yang ada di Murabada, serta memupuk jiwa sportivitas dalam berlomba di antara pemancing. Ini karena cuaca, angin kencang, jadi gelombang besar sehingga kegulungan air itu tinggi, sehingga ketika menggunakan teknik bottom-up, timah yang kita pakai tenang-tiasa tergulung oleh lomba. Sementara itu, Wendy salah seorang peserta lomba mancing, yang menyandang disabilitas mengaku sangat senang, bisa ikut lomba mancing di pinggir pantai. Dan ia juga bersyukur dapat bergabung dengan mancing mania grup Kutai Kartanegara. Meski terkendala, namun Wendy tetap bersemangat dalam mengikuti lomba tersebut, dan tidak menjadi halangan sebagai seorang penyandang disabilitas untuk beraktivitas di pinggir pantai. Jadi ini saya menjadi anggota MMG ini saya bersyukur, teman-teman bisa ngerti keadaan saya, walaupun saya kategori disabilitas, saya disamakan dengan orang lain. Dan itu dianggap bukan orang cacat gitu Pak. Jadi kita punya kebersamaan disini. Menolong kegiatan ini juga diharapkan, agar masyarakat di Morabadak untuk dapat menjaga dan melestarikan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di pesisir Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Payanus Zabadi, INews, melaporkan. PEMBICARA 10 PEMBICARA 10 Terima kasih.